Dan kami Polres Karawang juga tidak segan-segan yang akan menindak tegas setiap kejahatan-kejahatan jalanan ataupun kejahatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Karawang. Polres Karawang mengungkap kasus pembacokan seorang bocah 14 tahun yang dikira diserang deng motor saat bangunkan sahur. Wakap Polres Karawang Kompol Prasetyo menjelaskan, pembacokan itu terjadi pada Sabtu, 1 April 2023. Saat itu seorang remaja Har berusia 14 tahun, mengalami luka bacok di bagian punggungnya, di pemberitaan awalnya, Har mengalami luka bacok saat membangunkan sahur diduga diserang oleh geng motor, kemudian tim khusus sanggabuan Polres Karawang kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. Ternyata kasus itu dipicu melalui saling ledek kelompok remaja di media sosial. Kemudian kedua kelompok itu melakukan janjian untuk tawuran, dari salah satu kelompok ternyata ada yang membawa senjata tajam. Kemudian kelompok korban kabur. Tetapi korban tertinggal dan menjadi korban pembacokan, katanya di Mapolres Karawang, Rabu, 5 April 2023, pelaku FA berhasil ditangkap oleh tim susanggabuana saat sedang nongkrong bersama temannya di depan Novotel, Karawang Barat, pelaku dikenakan pasal 80 ayat 2 URI nomor 36 tahun 2014 tentang perubahan atas URI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal, 5 tahun penjara. Selain itu, bagi mereka yang melakukan aksi tawuran petugas akan menindak dengan menggunakan pasal 358 KUHP. Dua kelompok yang melaksanakan ketemuan tawuran, yang mana sebelumnya dua kelompok tersebut saling mengejek di Medsos. Dan setelah melaksanakan, mereka melakukan perjanjian di Medsos untuk saling ketemu. Dan pada tanggal 29 sekitar pukul 02.30 mereka bertemu di Jalan Rombok Waluyok, Kecamatan Jambi Timur. Dan di sana mereka melakukan pertemuan dan salah satu kelompok melihat ada salah satu kelompok tersebut membawa senjata tajam. Sehingga kelompok tersebut berusaha melarikan diri, akan tetapi ada satu orang yang mereka tertinggal dan terkena bacokan daripada senjata tajam. Yang mana korban tersebut atas nama AAR usia 14 tahun. Pekerjaan pelajar yang saat ini masih dalam pemulihan di Rumah Sakit RSUD, Alhamdulillah, sudah cukup membaik. Dan Polres Kerawang selanjutnya melakukan penyelidikan dengan menurunkan tim Sangga Buwana. Dan Alhamdulillah, pada tanggal 1 April 2020. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!